Intro Kembali lagi dalam program Binar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang kekayaan medium sastra Indonesia dan daerah Sudah banyak berbincang-bincang juga dengan narasumber kita yakni Ibu Sastri Peneliti sastra dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Tapi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangannya kita akan menaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan Era kamu lagi baca buku apa? Ini-ini sih aku lagi baca buku sastra Mana coba aku lihat? Oh buku habis galut terbit lagamu ya Bang? Iya ceritanya bagus banget loh Iya sih bagus cuman kamu ketinggalan zaman Era Kenapa? Soalnya banyak banget buku bahasa sastra yang berbasis digital loh Gimana tuh caranya? Nih caranya kamu masuk ke badanbahasa.camdigut.go.id Terus kamu masuk ke menu dan cari deh bahan bacaan literasi Nah disitu kamu tinggal cari judul apa yang kamu mau Wah canggih juga ya Sin? Iya dong nah kan ini udah digitannya sama kan sama seperti apa yang kamu baca Jadi aku gak perlu bawa buku berat-berat ya? Nah bener tuh Oh ada juga buat jendak SD dan SMP SMA ya? Iya soalnya disini komplit banget Ya baru saja kita saksikan sebuah tayangan Yang memperlihatkan ada dua orang remaja yang sedang membaca Tetapi tidak dari buku mereka menggunakan ponsel Nah ini yang juga akan kita perbincangkan masih berkaitan dengan medium sastra Bu Sastri apakah ini artinya ada medium yang baru lagi selain tiga yang tadi sudah kita bahas? Iya seperti yang kita lihat tadi ya sesuai dengan perkembangan zaman Sekarang sudah menjadi sebuah keniscayaan juga bahwa tidak hanya kita kenal karya sastra itu melalui tiga medium yang kita sebutkan tadi Itu lisan, naskah, dan cetakan Tetapi juga ada medium baru yang disebut dengan sastra siber atau sastra digital Jadi memang dalam perkembangannya Tidak menggunakan kertas lagi Tidak menggunakan kertas ya Jadi dalam perkembangannya memang ada bertambah satu lagi mediumnya Nah dengan bertambahnya satu medium ini Apalagi kita ketahui bahwa sehari-hari kita sudah sangat akrab ya dengan gawai kita Internet Ponsel kita, internet juga Semua kita bisa dapatkan dari sana gitu Apakah artinya medium-medium sebelumnya yang tiga yang tadi itu Lisan, naskah atau manuskrip, dan juga cetak itu sudah tidak dipergunakan lagi atau bagaimana Bu? Atau menjadi masa lalu Ya begitu sudah ditinggalkan Untuk manuskrip, walau saya tadi menyebutkan masih ada penyalin tapi sangat sedikit Sedangkan medium lisan, sebagian besar masyarakat kita di Indonesia masih berorientasi lisan Jadi masyarakat tradisi kita masih meneruskan sastra-sastra terutama sastra daerah ya tradisional Itu dalam medium lisan Walaupun mereka juga dalam medium itu mengalami semacam penuturnya itu sudah sangat sedikit Jadi terancem punah juga Jadi termasuk karya-karya sastra yang mengalami masa-masa yang sulit karena penuturnya hanya tinggal satu dua orang atau hanya orang tua yang menguasai gitu loh Nah masih ada tapi masih sedikit Nah dengan sastra-sastra sendiri kita sudah banyak melihat misalnya surat kabar itu yang tutup Mereka beralih ke digital kan atau karya-karya sastra tidak lagi dicetak Tapi sudah beralih ke tadi yang saya sebutkan Digital ya Digital atau dimuat di dalam sastra siber itu sendiri Lalu kemudian pada perkembangannya apakah ada yang berbeda antara medium cetak dengan medium digital Apakah hanya sekadar memindahkan yang tadinya di atas kertas lalu kemudian jadi di layar atau ada hal yang berbeda lagi disini? Pertama mediumnya sudah berbeda ya Nah kemudian penyebarannya digital ini lebih mudah Jadi dia lebih hemat biayanya Tetapi ada semacam kewaswasan juga bagi orang Walaupun sudah di digital untuk anak-anak milenial itu memang bukan sesuatu yang asing ya Tapi bagi orang-orang seusia saya kami masih senang membaca dalam bentuk cetakan Artinya sastra cetak ini masih dibutuhkan Nah kedua di sastra digital ada semacam anggapan bahwa sastra digital itu begitu mudahnya karya dimuat atau diproduksi Jadi tidak ada sistem melalui tahapan editing Berbeda dengan sastra cetak Ada penyuntingan ya begitu ya Bu Ya ada penyuntingan kemudian dibaca lagi baru bisa diterbitkan Nah digital silakan saja semua bisa menulis Bebas ya Bebas dan semua bisa memuat karyanya Nah kelemahannya disana Nah hal itu bukan berarti karya sastra digital tidak bermutu Karena ada beberapa orang yang misalnya seperti yang saya sebutkan tadi Jadi di dalam haripuisi.com penyair Hasan Aspahani mencoba menyeleksi karya-karya mana yang layak untuk ditayangkan atau dimuat di dalam majalah haripuisi.comnya dia Atau di sastra cyber juga ada sistem editing Jadi tidak semua karya boleh masuk Tidak serta-merta langsung tersiar atau diterbitkan Jadi ada sistem seleksi juga Tapi kebanyakan yang kita temukan karena orang bisa menulis dan menerbitkan langsung Ya itu tidak melalui proses penyuntingan tadi itu Nah sebagai salah seorang yang juga sangat senang dengan media sosial ya Bu Itu kita sangat sering melihat juga banyak muncul sastra-sastra itu yang mediumnya adalah media sosial Yang termasuk digital juga berarti Dan juga mulai banyak komunitas-komunitas yang ada di dunia maya Nah bagaimana menurut Ibu tentang lahirnya komunitas-komunitas sastra di dunia maya ini? Itu sebuah perkembangan yang baik ya Dan dia membantu juga melahirkan satu genre atau gaya sebetulnya Gaya-gaya penulisan karya sastra yang baru Misalnya kita mengenal nih pada 10 tahun belakangan puisi-puisi Sonyan Sony Farid Maulana yang jumlah barisnya itu tertentu Atau puisi-puisi yang pendek-pendek dari Mas Ibnu Wahyudi Nah itu lahirnya dari dunia maya seperti tadi Dari Facebook atau dari pertemanan lewat media sosial yang lain Nah itu mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk sastra yang itu Orang tidak akan membaca panjang-panjang di sastra digital itu Capek matanya Jadi dibuatlah yang ringkas-ringkas Seperti puisi-puisi Sonyan yang hanya terdiri dari berapa baris ya Ya saya lupa delapan atau apa seperti haikunya Jepang Ah itu Ya jadi tertentu ya Jadi singkat-singkat Tapi padat gitu loh Nah itu menurut saya sesuatu yang tumbuh dari pengaruh sastra digital tadi itu Jadi ada semacam satu terobosan baru di dalam pemunculan atau penerbitan karya sastra Tapi harus hati-hati juga Karena semua orang bisa menulis dan semua boleh menerbitkan Nah proses seleksi ini yang harus kita cermati gitu loh Kadang-kadang ya banyak yang kita lihat karya-karya sastra yang maaf tidak bermutu Itu sastra yang baik gitu loh Nah itu muncul di dalam sastra digital Nah ini yang harus kita waspadai Karena semua orang boleh menulis dan boleh menerbitkan karya tadi itu Nah jadi mungkin kehadiran haripuisi.com Seperti yang dilakukan oleh Hasan Aspa'ani Atau dulu Horizon Online masih ada Itu salah satu upaya kita menyeleksi karya-karya sastra yang baik atau yang layak terbit di dalam sastra Sastra digital itu Berarti menariknya di sini medium digital ini bukan sekadar medium Maksudnya bukan sekadar hanya untuk menerbitkannya saja Tetapi akhirnya juga memengaruhi bentuk-bentuk dari karya sastra itu sendiri ya Bu Ya ada seperti tadi puisi Sonian tadi Atau puisi mini kata yang diterbitkan oleh Ibnu Wahyudi Dan kemudian melahirkan pengikut-pengikutnya Atau kalau dia menulis cerpen di dalam surat kabar misalnya ada beribu kata Ini mungkin hanya ratusan kata saja Karena orang gak mau membaca panjang-panjang di dalam sastra digital Jadi ringkas, padat, bernas Ya jadi harus dipilih kata-katanya Memang singkat dan padat Hemat ya Lebih efisien gitu ya Bu Betul Ya saya juga sempat melihat ada di mediumnya adalah Twitter Ya media sosial Twitter Nah itu dibatasi ya Ya karena dia terbatas hanya 140 karakter Betul Sehingga jadinya muncul ada yang namanya adalah fiksi mini Betul Jadi membuat satu buah cerita tapi dibatasi 140 karakter Betul Kalau pendapat Ibu sendiri melihat bahwa pada akhirnya sekarang sastra yang digemari Yang banyak beredar di media sosial yang jadinya lebih pendek-pendek Bagaimana menurut Ibu? Ya itu semacam dipengaruhi oleh tadi medium Kemudian gaya hidup Orang maunya yang agak instan Tapi saya agak konvensional dalam hal itu Bagaimana kita mau menulis novel yang Isi novel itu yang kita ketahui Bahwa novel itu menceritakan kisah toko itu dari dia lahir mungkin Sampai dia meninggal Nah di dalam medium yang seperti itu kita tidak bisa melakukan itu Artinya medium itu juga memberikan sebuah keterbatasan Nah mungkin untuk novel itu tidak cocok ya Atau karya sastra itu sendiri sebetulnya membawa misi perenungan Nah bisakah kita melakukan perenungan di dalam sastra yang serba instan tadi itu? Jawabannya pasti tidak Jadi itu mungkin tidak cocok untuk jenis genre tertentu Artinya medium yang lama Percetakan masih kita perlukan untuk menerbitkan novel Karya-karya sastra yang dinilai pada umumnya yang diberikan penghargaan Tetap adalah berdasarkan dia diterbitkan atau tidak Misalnya badan bahasa nih punya penghargaan karya sastra Nah badan bahasa belum memberikan penghargaan untuk sastra yang terbit Daring tadi itu Apalagi khususnya di media sosial Pasti yang dinilai adalah yang pernah dicetak 3 tahun terakhir Nah itu salah satu Betul mempengaruhi Gitu Tapi berarti mungkin Kalau disini kan kita tadi mengenal ada banyak ya Ada yang media sosial Itu mungkin yang lebih singkat-singkat Ada juga kalau tadi seperti yang ditayangan Itu bentuknya buku digital Buku e-book Iya Berarti kalau misalnya Kita membahas untuk karya sastra yang lebih panjang Seperti tadi novel Itu berarti memang lebih cocoknya Cetak Cetak Atau walaupun mediumnya digital Bentuknya buku digital Seperti yang tadi ya Jadinya tetap bisa Memperlihatkan karya sastra yang panjang Begitu ya Bu Betul ya Ya Ada kelebihan dan kekurangan ya Ada yang ingin Ada yang melahirkan karya-karya sastra yang ringkas-ringkas Tapi digital pun juga memberi peluang Kita kan tidak perlu memikirkan kertas Mau dibuat berapa halaman Berapa ratus halaman Berapa ribu pun Silahkan ya Jadi tergantung sih tujuannya Dia itu mau menulis untuk apa gitu Artinya medium digital ini memberikan alternatif yang lebih banyak lagi ya Betul ya Mau dari yang sangat singkat 140 karakter saja Sampai dengan mau novel bentuk digital yang sangat panjang pun itu Dan penyebarannya lebih mudah Penyebarannya lebih mudah Mudah dijangkau kan Asalkan ada akses internet Betul Mereka bisa membaca karya sastra Itu keuntungannya disana Jadi plus minusnya ada ya Jadi mungkin orang juga semakin banyak yang bisa mengenal karya sastra Karena penyebarannya yang lebih mudah ya Buku elektronik tadi Dengan buku elektronik Bisa disebar lewat media sosial juga Jadi sangat fleksibel Ada akses internetnya Yang penting adalah ada akses internetnya Baik Bu Sastri kita sudah bahas berbagai medium Medium sastra Indonesia dan daerah Tadi mulai dari sastra lisan Kemudian ada naskah atau manuskrip Kemudian ada cetak dan yang ternyata tidak hanya tiga Tapi ada yang baru lagi ya ini medium digital Medium digital Mungkin ada rangkuman atau pesan yang disampaikan untuk sahabat bahasa dan perbukuan di rumah Terkait dengan medium-medium sastra yang ada di Indonesia ini Bu Ya Tadi sebagaimana sudah kita jelaskan Bahwa kita tidak hanya mengenal sastra cetak seperti di Eropa Di Eropa kan yang lebih dikenal sekali adalah mengenai sastra cetaknya Sastra itu sendiri dalam pengertian orang Eropa adalah beletre Yang tercetak dari bahasa Perancis itu Jadi surat kabar masuk di dalam kategori itu tentunya Pokoknya semua yang tercetak itu adalah karya sastra Kita tidak Kita mulai dari sastra lisan, medium lisan dulu Karena nenek moyang kita ternyata memiliki kekayaan sastra yang diwariskan secara turun-temurun Nah itu yang tidak kita temukan di Eropa misalnya tradisi itu Kemudian manuskrip Nah Eropa mungkin punya tradisi manuskrip terutama di dalam pengembangan agama-agama katolik misalnya Tapi menjadi sebagai sebuah tradisi bersastra itu tidak dilakukan Nah kita mengenal itu Sastra kita ditulis lalu kemudian dia disampaikan dalam lisan Jadi tadi agak lupa saya menjelaskan bahwa antara medium lisan dengan medium tulis itu Ataupun medium cetak itu ada semacam interaksi Jadi tidak selalu urutannya lisan dulu baru sastra tulis baru ke cetak Bisa jadi dia ditulis dulu baru kemudian dilisankan Seperti cerita Malin Kundang Anda pasti kenal semuanya kan Nah dia ada naskahnya Jadi dari naskah baru kemudian disampaikan secara lisan Baru kemudian didongengkan Jadi artinya urut-urutannya tidak selalu dari lisan ke manuskrip Bisa jadi dia ditulis kemudian baru dilisankan Atau dia mengambil dari Tapi itu jarang berlaku dari cetakan Baru kemudian dilisankan Karena kenapa Karya-karya sastra kita Ditulis itu memang tujuannya di nenek moyang kita adalah disampaikan secara lisan Jadi kelisanan itu menjadi sesuatu orientasi yang masih hidup di dalam masyarakat kita sampai sekarang Nah itulah kekayaan medium kita Kemudian di zaman era informasi ditambah lagi dengan sastra digital Jadi kita tidak tahu ke depannya seperti apa gitu Tapi 4 medium ini kemudian bukan hanya 3 ya 4 medium ini kemudian memperkaya khazanah sastra Indonesia kita Jadi dari sana sastra berkembang mengikuti medium-medium Medium yang satu akan melahirkan medium yang lain Bisa jadi mungkin medium yang lama itu mati atau dia menyesuaikan dengan zamannya Misalnya lisan itu biasa kita melihat langsung Tapi sekarang mereka masuk rekaman Ya kan? Disampaikan di Youtube misalnya Kita menemukan juga dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi Atau di televisi sendiri Nah itu disebut dengan kelisanan tahap ketiga atau tahap kedua atau tahap ketiga gitu Jadi dia lisan tapi mediumnya sudah melalui Youtube atau televisi tadi itu Berarti juga ada pelestarian di sana ya? Betul ya Baik wah seru sekali luar biasa sekali perbincangan kita saat ini ya Bu ya Kita sudah banyak sekali membahas tentang medium sastra Indonesia dan juga daerah Dan semakin tahu bahwa sangat kaya medium sastra yang ada di Indonesia Baik itu sastra Indonesia maupun sastra daerah Wawasan saya sendiri semakin terbuka lebar Terima kasih banyak Bu Sastri sudah mau berbincang-bincang di acara Binar ini Dan semoga juga sahabat bahasa dan perbukuan Semakin mengetahui lebih banyak tentang sastra yang ada di Indonesia Sastra daerah juga medium-mediumnya Dan semoga juga semakin tumbuh kecintaan kita terhadap karya-karya sastra yang ada di tanah air Sahabat bahasa dan perbukuan kita akan kembali lagi Dalam topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik Tentunya di acara Binar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Sampai jumpa!